Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Salatan wassalaman ala rasulillahi salallahu alaihi wassalam Sahabat para pecinta Al-Quran rahimakunullah dimanapun berada Pada video kali ini kita akan belajar membaca Al-Quran Sekaligus dengan tajwidnya Yaitu pada surah Ibrahim ayat 23 Nanti kita baca terlebih dahulu Kemudian kita uraikan tajwidnya Mari kita mulai dengan bacaan istiadah A'udhu billahi minash shayqanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Di sini ada dal yang bertanda sukun adalah bacaan kol-kolah suruh dibaca memantul Wa'ud khilalladzina Alif lam syamsiyah atau idhom syamsiyah Yaitu alif lam diikuti tanda tajwid Cara membacanya yaitu kita menekan huruf yang bertanda tajwid Wa'ud khilalladzina Di adalah matubi'i panjang dua harokat atau dua ketukan Wa'ud khilalladzina amanu A adalah bacaan madbadal Madbadal adalah A-I-U yang dibaca panjang Dibaca panjang dua harokat Kemudian amanu Nu adalah bacaan madbadal Panjang dua harokat atau dua ketukan Amanu Di sini ada hamzah wa sol Kita abaikan saja Amanu wa'amilu salihat Di sini ada dhumah Kemudian diikuti waw Tetapi tidak ada tanda sukun Dan juga ada hamzah wa sol Jadi huruf waw Dan hamzah wa sol ini kita abaikan ketika membaca Kemudian selanjutnya ada ilgom syamsiyah Yaitu alif lam diikuti tanda tajwid Maka cara membacanya yaitu Kita langsung saja masuk pada huruf yang bertanda tajwid Wa'amilu salihat So adalah bacaan madbadal Panjang dua harokat Kemudian hadis ini adalah madbadal Karena kita wakufkan Maka ini menjadi bacaan madarid disukun Maktubi'i bertemu huruf hidup Dibaca wakuf Panjangnya lima sampai enam harokat Mari kita ulangi Wa'udkhilal ladhina amanu Wa'amilu salihat Jangan lupa huruf terakhir kita sukunkan Kita lanjutkan Kita mulai lagi dari Wa'amilu salihati jannatin tajri min tahtihal anhar Kita langsung pada guna musyadadah Yaitu nun atau mim bertajdid Kita baca mendengung atau ditahan Dua harokat Jannatin naa adalah bacaan Maktubi'i panjang dua harokat Jannatin ta Harokat kasrohtan win bertemu huruf ta' Adalah bacaan ikhfa' hakiki Dibaca mendengung dua harokat Jannatin tajri Jimsukun adalah bacaan Kolkolah suruh Dibaca memantul Tajri Ri adalah maktubi'i panjang dua harokat Minta Nun sukun bertemu tak sama Yaitu bacaan ikhfa' hakiki Dibaca mendengung dua harokat Min tahtihal anhar Disini ada idhar komariyah Yaitu alif lam diikuti Tanda sukun Cara membacanya Kita baca jelas huruf yang bertanda sukun Min tahtihal anhar Nun sukun bertemu huruf hak Adalah bacaan idhar halki Dibaca jelas tanpa mendengung Dan ini adalah bacaan Maktubi'i Hak berharokat Fathah panjang Kemudian bertemu dengan huruf hidup Karena kita baca wakuf Maka ini bacaannya Mad arid dis sukun Dibaca panjang Lima sampai enam harokat Jangan lupa huruf terakhir Kita sukunkan Karena huruf ro Maka ro nya harus dibaca Tafkhim atau tebal Kita praktikan Kita lanjutkan Kita mulai dari Tajiri Tajiri Min tahtihal anharu Khalidina Fiha biizni Rabbihim Kita langsung Pada Khalidina Kho adalah bacaan Maktubi'i Panjang dua harokat Kemudian Di juga Maktubi'i Panjang dua harokat Fiha Sama Maktubi'i Panjang dua harokat Biizni Rabbihim Tidak ada masalah disini Mari kita ulangi Tajiri Min Tahtihal anharu Khalidina Fiha Biizni Rabbihim Kita lanjutkan Tahiyyatuhum Fiha Salam Hati-hati disini ada Ya yang bertanda Tajdid Artinya kita harus menekan Ketika membaca ini Tahiyyatuhum Fi Mimsukun bertemu huruf Fa Ini adalah bacaan Idhar Syafawi Dibaca jelas Tanpa mendengung Tahiyyatuhum Fi Ha Fi Ha Sama-sama bacaan Maktubi'i Dibaca panjang Dua harokat Fi Ha Salam Maktubi'i Bertemu dengan huruf hidup Dibaca Waqof Adalah bacaan Aritlisukun Dibaca panjang Lima Sampai enam Harokat Atau lima Sampai enam Ketukan Mari kita ulangi Membaca ayat Dua puluh tiga Wa Ud Khilal Lathina Amanu Wa Amil Assalihat Wa Amil Assalihati Jannatin Tajri Min Tahtihal Anhar Tajri Min Tahtihal Anhar Khalidina Fihab Irni Rabbihim Tahiyyatuhum Fihas Salam Sadaqallah Al-Azim Demikian belajar ngaji kita pada video kali ini Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya Segala kesalahan dan kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum